Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Oke pada video kali ini Kita akan membuat header dari Classroom menggunakan Canva ya jadi di Canva.com kita bisa Membuat atau mendesain Header dari Classroom jadi kalau kita Masuk ke Classroom disini ada header Dan header ini bisa kita custom ya Customnya ini bisa menggunakan Yang dari defaultnya Atau dari Classroomnya sendiri dan di Canva Ini itu kita sudah disediakan Ada beberapa template yang bisa kita Gunakan secara gratis ya Tentunya dengan menggunakan akun yang Sudah terverifikasi dan sudah Terdaftar di Canva For Education biar nanti Kita bisa menelod gambarnya Dengan menggunakan High Definition atau versi HD Nah keuntungan dengan menggunakan Canva ini Adalah banyak contoh header Classroom Jadi sudah disediakan beberapa Contoh Headernya dan kita bisa memakainya Langsung tinggal nanti mengedit bagian tulisan Maupun warna-warannya saja Nah disini di bagian Canva Nanti ada Nah ini ada header Google Classroom Yang ini kita bisa memanfaatkan Ini nanti contoh-contoh yang ada Kita bisa mengeditnya Bisa menggunakannya Jadi di Canva ini sudah menyediakan Header Google Classroom Sample-sample nya tinggal kita sesuaikan saja Dengan keinginan kita nanti Jadinya seperti apa Nah ini banyak ya Jadi banyak contoh yang disediakan oleh Canva Terus berikutnya adalah Ukuran sudah disesuaikan Jadi kita tidak perlu merubah ukuran lagi Mau tingginya berapa Lebarnya berapa Ini karena memang sudah Khusus untuk Classroom Berarti sudah sesuai Jadi kita tidak perlu memotong lagi Tidak perlu menyesuaikan Ukurannya lagi Otomatis ini sudah sesuai semuanya Terus bisa mengedit bagian text Bagian gambar Bagian background Warna ya Tulisan Itu semuanya bisa kita edit Dan nanti bisa export Ke kualitas HD Atau High Definition Ya silahkan Bisa mengikuti langkah-langkahnya Pertama kita masuk ke Canva dulu Seperti tadi ya Di bagian awal seperti ini Terus masuk ke bagian Sub-header Classroom Kita geser ke bawah Di bagian rekomendasi ya Nah disini ada header Google Classroom Silahkan di klik saja Google Classroom Yang ini ya Dan disini ada beberapa sample Ada banyak ya Ada sekitar disini 54 template yang sudah disediakan Silahkan pilih sesuai dengan keinginan kita Mau warna Mau tulisan Mau corak ya Silahkan dipilih sesuai keinginan kita Misalkan saya ambil Yang Misalkan ya Misalkan saja Nanti bisa pilih Bapak Ibu bisa pilih yang lain ya Misalkan yang Saya pilih yang ini Yang ini misalkan ya Yang seni 1.1 Saya suka dengan warnanya Lalu saya klik Nah nanti akan membuka tab baru Dan nanti akan Editor Masuk ke editor ya Disini ya Nah disini nanti kita bisa Meng-editnya Menyesuaikan dengan Google Classroom kita Misalkan ini adalah Kelas matematika Misalkan Nanti bisa di-edit Tulisannya Atau mungkin logo-logonya Ini bisa ditambahkan Bisa digelet juga Bisa diganti Dengan yang kita inginkan Nah ini sudah masuk ke sini ya Ini sudah masuk tadi Ke template yang sudah disediakan Tinggal kita edit saja Kita akan meng-edit Bagian tulisan ini Ini kan seni 1.0.1 Saya edit karena Saya mengajar matematika Saya ganti Mat Misalkan seperti ini Nah seperti ini Terus misalkan Kelas apa Ini kelas 10 TAVA Misalkan 10 TAVA Mat 10 TAVA Nanti tulisannya seperti ini Terus kalau misalkan Kurang lebar Silahkan diperlebar lagi Seperti ini Seperti ini ya Terus di bawahnya Untuk deskripsi Silahkan disediakan juga Misalkan Tahun ajaran Seperti ini Untuk ukuran Juga bisa disesuaikan Ini ada 98 Fontnya Kita perbesar juga bisa Seperti ini Atau mungkin terlalu besar Dikesirin juga bisa Terus untuk jenis fontnya Ini bisa di custom Ini kan misalkan seperti ini Saya ganti menjadi Nah ini banyak pilihannya ini Banyak pilihan font yang disediakan Terus bagian efek Nah ini ada Bayangan Seperti ini Ada Seperti ini ya Ada timbul Silahkan disesuaikan saja Oke seperti itu Ini untuk fontnya Terus kemudian Kita mau mengganti logo-logo yang ada disini Ini kan logo mungkin Tidak kita suka ya Atau tidak cocok Kita bisa menambahkan Atau menghapus Mengganti Tinggal di klik saja Terus Klik tombol delete Nah seperti ini Delete saja Lalu kita tambahkan Logo yang lain Kita masuk ke bagian elemen Nah disini elemen Nanti kita bisa menambahkan Logo Atau mungkin Gambar-gambar yang lain Kita bisa mencarinya Misalkan kita akan menambahkan Simbol Logo Kita tambahkan ke sini Terus mungkin Sigma Kita tambahkan ke sini Seperti ini Misalkan karena hubungannya dengan matematika Ya berarti simbol-simbol matematika ya Nah seperti ini Bisa kita tambahkan Ya Maupun Karakter yang lain Jadi untuk logo-logo ini Bisa kita tambahkan Kita bisa mencari Mau cari apa disini Ya misalkan buku ya berarti Book seperti ini Kita cari saja Nanti muncul semua buku Gambar-gambar buku disini Jenisnya Atau desainnya seperti apa Tinggal kita di klik saja Maka otomatis masuk ke sini Ke bagian Layar Ini ya Nah ini kan muncul Nah Kalau misalkan kita membuat video Disini ada Bentuk Animasi juga Tapi karena header Classroom itu kan Bukan Animasi ya Cuma gambar saja Ya berarti gak bisa dibuat Kayak gini Gambar gerak Terus untuk bagian Belakang Atau bagian backgroundnya Itu juga bisa kita tambahkan Kita bisa geser ke bawah Disini Ada latar Nah disini Nah Ini kan latar belakangnya Adalah putih Putih ya Bisa kita ganti warnanya Misalkan jadi Ijau Jadi merah Ataupun jadi yang lain Seperti ini Kuning Nah Atau bisa juga kita buat Menjadi bentuk Seperti ini Ada Teksturnya Nah misalkan seperti ini Ini tekstur Nah ini seperti ini Ini bisa kita sesuaikan ya Atau bisa juga Tekstur yang lain Atau gambar ya Gambar Kalau unggahan berarti kita bisa menambahkan Gambar dari Kita sendiri Misalkan saya ini Sudah mengupload gambar saya Saya klik Maka nanti akan masuk kesini Kita bisa menambahkan kesini ya Nah seperti ini misalkan Saya ubah ukurannya Seperti ini Terus kita bisa merubah Posisi ini menjadi ke belakang Gambar sini Gambar yang Ijo-Ijo disini ya Kita klik Kita ganti posisinya Kita pilih mundur Nah nanti akan Nah ketutupan ya Seperti ini Kita bisa merubah posisinya Supaya nanti Keinginan kita itu Seperti apa Mau ininya di depan Gambar ini Atau di belakang Bebas ya Silahkan disesikan saja Nah seperti ini ya Contohnya Seperti itu Oke misalkan kalau setting-settingannya Sudah jadi semua Sudah fixed Tidak ada yang perlu ditambahkan lagi Kita lanjut ke Downloadnya Kita download File header ini Kemudian nanti di upload Ke bagian classroom Oke Kita download Dengan cara klik tombol undo Nah nanti disini ada Pilihan Jenis filenya Ada png Jepik PDF Dan seterusnya Kita pilih yang png saja Terus ukurannya silahkan Disesuaikan Misalkan Ini kan satu kali Bisa kita perbesar Dua kali Tiga kali Empat kali Ini versi HD ya Jadi ini tidak akan pecah Dan ini hanya ber Hanya ada Atau hanya berlaku Untuk versi yang Canva for education Kalau yang Yang Canva biasa Standar Itu ukurannya Cuma kayak gini saja Yang satu Tidak bisa Dibuat ke versi yang HD Kayak gitu Silahkan Bagi yang Bapak Ibu Yang membutuhkan Supaya bisa versi HD kayak gini Silahkan daftar dulu Sudah saya buatkan Videonya Silahkan bisa dilihat Dicek di video saya Yang sebelumnya Kalau sudah disesuaikan Silahkan diklik Tombol undo Nah nanti disini Tulisannya Mengunduh Ditunggu saja Prosesnya sedang berjalan Nah ini sudah masuk Sudah muncul Nah seperti ini gambarnya Tinggal kita upload Ke bagian Classroomnya Ya Ini saya Kopikan dulu Hasil downloadannya Ke desktop Biar nanti Gampang nyarinya Oke sekarang Saya masuk ke Classroom Kemudian Saya masuk Ke kelasnya Saya Misalkan Kelas Yang Kelas ini ya Contoh saja ini ya Ini harus Kelasnya sendiri ya Kalau kelasnya Orang lain Atau kita sebagai siswa Itu tidak bisa Terus disini Di bagian atas Ada Pilih tema Dan upload foto Kalau pilih tema Berarti Yang sudah disediakan disini Kalau yang upload foto Berarti kita mengupload Foto yang tadi kita sudah buat Kita klik Pilih foto Terus kita ambil Di desktop Nah disini Kita ambil Gambarnya Yang tadi kita sudah Download Sudah buat ya Lalu di klik Tombol open Dan ini tidak Meng-crop Bagian Gambar ya Ini sudah sesuai Tinggal kita Perlebar saja Maka otomatis Ini ukurannya Pas Tidak Kebesaran Atau tidak kekecilan Ini pas Langsung Semuanya akan terseleksi Terus pilih Tema kelas Maka otomatis Bagian headernya Akan berubah Nah seperti ini ya Jadi Merubah bagian Header Classroom Dengan menggunakan Gambar yang ada Di Canva Kita bisa meng-customnya Kita bisa menyesuaikan Bagian-bagian Tampilan atasnya Kita bisa menambahkan Logo Menambahkan tulisan Dan seterusnya Seperti ini tampilannya Dibanding dengan Yang Kelas yang lain Ini kan standar Biasa ya Seperti ini Misalkan Seperti ini kan standar Nah kalau ini Bisa kita custom Gambarnya Oke seperti itu Untuk tutorial kali ini Dan semoga Bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video saya berikutnya Coba sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton